Dewan Pengurus Anak Cabang DPAC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT Minggu 20 Februari 2022 melaksanakan seleksi Lomba Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah atau Porsadin Tingkat Kecamatan Kutowinangun. Seleksi yang dilaksanakan di Duku Kimbaran II RT5 RW01 Desa Lundong Kecamatan Kutowinangun merupakan Porsadin yang kelima. Dalam Porsadin kali ini dipertandingkan 13 cabang lomba. Untuk cabang olahraga yaitu bulu tangkis, lomba lari sprint 100 meter dan 200 meter, tenis meja dan catur. Sementara untuk akademis yaitu cerdas cermat dinia, lomba pidato bahasa Arab dan bahasa Indonesia, puisi Islam, lomba kaligrafi, MTQ, murotal walimlah dan tahvid juzama. Kegiatan kali ini diikuti oleh 80 peserta baik putra maupun putri yang berasal dari 16 lembaga madrasah dinia dan taman pendidikan Al-Quran atau TPK sekecamatan Kutowinangun. Setelah melalui seleksi yang cukup ketat, keluar sebagai juara umum dalam Porsadin kelima tahun 2022 tingkat Kecamatan Kutowinangun adalah Madin Darul Ulum dari Desa Lumbu, Kecamatan Kutowinangun. Pemenang lomba juara 1, 2, dan 3 juga mendapatkan hadiah sebagai bentuk penyemangat. Sementara juara pertama dari tiap-tiap cabang akan menjadi wakil Kutowinangun dalam lomba serupa tingkat Kabupaten Kebumen yang akan dilaksanakan pada 6 Maret 2022 mendatang. Ini adalah sifatnya seleksi tingkat kecamatan. Nah nanti masing-masing juara lomba tersebut akan diikut sertakan ke lomba tingkat Kabupaten yang tempatnya itu di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pertanian Kebumen di Komplek Bondok Pertanian Al-Istikoma tanggal 6 Maret 2022. Dari Kutowinangun, Tim Liputan Relatif TV memberitakan.